bukan pemirsa, makaroninya kecil-kecil gini, sekarang kita masukin si daging gilinya ke dalam makaroni satu persatu sampai dengan semuanya baru kita masak ya pemirsa nah seperti gini nah jerela nah pemirsa makaroninya sudah matang sekarang kita cobain mari pemirsa kita makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nah pemirsa di video kali ini seperti biasa aku mau masak dan masak apa kali ini pemirsa pokoknya masakan hari ini simple banget sudah biasa ya pemirsa dan tentunya juga enak banget karena kita sudah lepar jadi masaknya yang simple-simple aja dan super praktis dan mari kita sekarang kita ke dapur kita masak barang-barang jadi suaranya abaikan aja ya pemirsa kalau berhubung sudah mulai musim dingin dan perubahan cuaca ya pemirsa pemirsa jadi masakan hari ini tiada masakan tersimpel selain masakan makaroni ya pemirsa jadi disini hari ini aku mau masak makaroni diisi sama daging giling ya pemirsa tapi sebelum kita isi si makaroni nya daging giling nya terlebih dahulu kita taruh bumbu sekarang nah disini jadi daging giling tomat yang sudah aku blender halus disini sejenis seledri gitu bagdunis kalau disini ya pemirsa dan disini bawang putih bawang bombay serta cabai kering yang sudah di seperti gini ya pemirsa bubuk dan disini mejarela sedia secukupnya dan disini bumbu podernya garam black pepper dan ketumbar serta jinten ya pemirsa dan sekarang dan tidak lupa minyak juga dan sekarang kita mulai kita bumbuin si daging gilingnya bumbu kita bumbuin minyak terlebih dahulu dan sekarang kita taruh bawang bombay dan ketuk apa sejenis seledri tadi ya pemirsa berdunis dan bawang bombay yang sudah aku haluskan secukupnya sebentar kita taruh geram secukupnya aja ya pemirsa black pepper ketumbar yang terakhir jinten sekarang kita aduk rata sampai benar-benar sampai benar-benar rata ya pemirsa karena si daging giling ini mau kita isikan ke dalam makaroni berhubung makaroninya kecil-kecil ya pemirsa jadi kita aduk sampai benar-benar rata nah selesai seperti gini sekarang kita ambil makaroninya nah adukkan pemirsa makaroninya kecil-kecil gini sekarang kita masukin si daging gilingnya ke dalam makaroni satu persatu sampai dengan semuanya baru kita masak ke pemirsa nah seperti gini ya musabar pemirsa ya makaroni karena kecil nah pemirsa jadi apa mau bikin makanan atau makaroni di kali ini harus dengan penuh kesabaran ya pemirsa karena aku isi si makaroninya dengan daging giling dan ini berhubung makaroninya kecil jadi harus kita bersabar mengisi dan ini aku sudah segini aja insyaallah cukup buat aku dan putriku nah pemirsa jadi ini ini yang belum diisi seperti gini dan ini yang sudah diisi dan sekarang mari kita mulai memasaknya kita panaskan panci setelah memanas kita taruh minyak secukupnya yang pertama kita tumis cabai bubuknya ya pemirsa sekarang kita taruhkan kopi jauh bombai setelah harum berubah warna dan layu kita taruh si tomat ini ya pemirsa tadi tapi gak semuanya cukup dan disini ada disini kan namanya majun tomatin tomat juga ya pemirsa cuma ini sudah tinggal pakai aja kita taruh sekitar satu sendok makan nah kita aduk seperti gini kita Sebenarnya simple banget Semua masakan makaroni Pamiarsa simple-simple banget Dan praktis dan punya dibuat Cuma pamiarsa dimasakan Makaroni di hari ini Karena diisi sama daging giling Yaitu perlokasakan Makaroninya dengan daging gilingnya Nah dan setelah seperti ini Pamiarsa kita Lanjut Kita masukin aja langsung Semua makaroni yang sudah diisi sama daging gilingnya Kita taruh bonggung Ketumbar Black pepper Dan kita gunakan Cintang secukupnya Dan di dalam juga saya cukupnya Tadi sudah aku taruh Ganung di dagingnya Cuma karena tomatnya banyak Ketumbiarsa Paket tomat Sos tomat Jadi Ketumbahin lagi Biar kerasa gitu Biar lebih Menangis Dan setelah diaduk-aduk seperti ini Aku disitu Aku sudah Sediakan Air panas Aku didihkan Bukmiarsa Jadi sekarang kita Taruh air panas Di atas Semua ini Bukmiarsa Kita taruh air panas Sejukupnya Cukup Dan kita aduk Sekarang kita biarkan Mendidih Mendidih Dengan air Dengan Kita masak Dengan api yang membesar Sampai mendidih 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 Setelah agak susutan gitu Akhirnya Kita kecilin Kita masak Dengan api yang Sangat kecil Dan kita biarkan Dan sampai matang Dan pemirsa Sebelum Susut airnya Banget Pokoknya Ikuti video selanjutnya Sampai dengan selesai Karena nanti Ada Mojarela Yang membelu Angopo Taruh Ya pemirsa Kita biarkan dulu Sekarang Sampai airnya Susut Airnya Sudah Mulai Susut Banget Ya pemirsa Dan makaroni Sudah Matang Ini 10 menitan Begitu Ya pemirsa Masaknya Kalau makaroni Itu Nggak lama-lama Masya Allah Sekarang Kita taruh Mojarela Satu Satu Tidak Bener-bener Selan dan selesai kita matikan pembunuhnya dan sekarang kita hidangkan jadi agak gimana gitu merahnya itu berhubung kita taruh jadi berbeda lebih mengundang selera nah pemirsa makaroninya sudah matang sekarang kita cobain mari pemirsa kita makan dan selamat menikmati